sehingga kita meskipun memilih salah satu manhaj itu tetap mengakuni matahari yang lain kalau ada kitab Sayyid Abdul Al-Hadda itu kuat termasuk kitab khutbiyah beliau, namanya Taswidul Fuad Sayyid Abdul Al-Hadda itu masyur kalau ada tamu di takau yang kiaimu tahu nangis, tidak mulai, butuh hati lereni ngaji, orang yang bisa nangis, hati ini atas orang yang bisa nangis berarti hati ini tapi Abul Hasan Asyad ini wali berarti kiaimu bisa nangis, berarti atas hati ini orang nangis ke orang terus kalau cerita torekon itu memang harus dikawal kirian itu kalau cerita rian torekos Sayyidiyah ini sehingga awal secara ilmu ini kitab hikam sekarang ini pun Ibn Lata'illah asakan dari muridnya Abul Abbas Al-Mursi Abul Abbas Al-Mursi muridnya Abul Hasan Asyad wanten sehingga awal secara awrot awrot itu perilaku fisik moco, 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 moco wanten sehingga awal secara ilmiah nah secara ilmiah di kitab hikam ini kitab hikam ini ini seperti Jawa, ini mulai huyut-huyut bahan nadir, huyut-huyut huyut-huyut dikosalim orang-orang desa sholat rubah gedang itu sepokoknya sah sepokoknya ngawar-ngawar sidit ya sah sepokoknya kabeh sah mereka pun bulat kebandingannya rasolat jadi ribet tapi dibandingkan kebandingannya rasolat mereka keyakinannya Abul Hasan Asyadili itu kata kiyayi itu tak sabuk terus lagi nelek terus ketu nelek tetap ngaramnya jahlu tapi ini salil khali itu koyok pantas dikai nah belah Hasan Asyadili itu gak dapet buatan, bajunya bagus pendaraannya bagus pendaraannya kata alasannya bengkiyayu rakyat tak melas itu yang ditiru Pak Hamid Pak Hamid itu ganteng, gak macak Mbak Jamil itu gampun mewah gampun sepokoknya super itu untuk sanat jadi orang gaya itu untuk sanat cuma nak serainnya rapati ayu terus gaya itu yu aneh jadi aku bilang Pak Hamid itu ganteng jadi nak gaya itu pantes yang ribet itu seorang orang ganteng gaya itu ribet tapi kalau cerita terus orang gaya ini kok gak sanat maksudnya aku laksan Asyadili ketika ditanya anda mursi tariko besar kenapa? macak gaya dari alasannya aku disantriyakeh dan lisanul halku gak ketoknya sama yang dikiyai terus rokok itu murah terus melas itu kan ini cara bakal lihat rembangnya gue beli-beli kiai itu yang rokok murah akhirnya tamunya gue rokok itu ini sekaligus ijazah jadi kiai itu wajib rokok di samsu bengkok yang seorang juga di samsu kiai rokoknya murah akhirnya yang seorang juga sama yang kiai aku menyekel duit lima ngayu yang seorang salam template lima ngayu kiai itu keduli berhitungan gara-gara karena kiai amin sarongan gajah duduk yang seorang akhirnya gak mau gajah duduk karena kia ini BHS-an terus yang seorang bingung iya kelarang masih ngribut kia ini HP-inan terus yang luarang wah ya ribet ini kalau cerita jadi termasuk pembaharu madhab madhab di Torek itu Abdul Hassan Asyadi kalau bila-balik cerita dimana-mana sebetulnya secara usul fakta itu dulu pertama yang begitu itu Muhammad bin Hassan Ashaibani gurunya Imam Shafi'i dulu Imam Shafi'i itu pernah pengagum orang miskin kalau melarat itu kok kepenak orang kagian hisap malekat yang di kemularat itu dia bingung jadi hisap apa yang rancangan ribet padahal malekat itu seneng orang korban misap orang itu tapi misap kemularat itu apa yang rancangan ya kan akhirnya apa ngobok ngerok padahal ini tugasnya nyekli tiang itu kan ribet enak ngisap pun suga kan seneng tapi semenjak faktanya orang-orang miskin itu dibantu ini Imam Shafi'i zaman melarat ini dibiayai Imam Malik nanti kalau hitung hampir 60 juta sampai ini itu Imam Shafi'i mulai mikir Imam Malik kok suga mengekidui aku aku beloki melarat tarah tahu ngekidui ngerti kaya suga tunggang ngekidui semuanya mikir setelah itu dibiayai Imam Malik ke Irak yang murid itu Radim Lete Radim Lete ini dulu ini sintan Malik orang yang saya ambil ilmunya karena ilmunya ini itu jadi Imam Malik yang ngalim aku itu aku Hanifah tapi orangnya mati muridnya Muhammad bin Hassan datang ke Muhammad bin Hassan Aseba nak ngitung duit untuk meju wantan mas lantaan wantan perak wantan duit orang ini ratusan juta tidak kok meju dari Imam Shafi'i aku gede yang suka kalau kaya malah nak ngitung duit yang meju akhirnya Imam Shafi'i diprotes apa kamu tidak setuju seperti ini dia buat kaya kok keduanya yaudah itu tak kaya orang Fasek jadi aku demenan juga judi ampun-ampun yang jenikan mungkin aku ngaji berarti orang soleh oleh suga angsal angsal monggo semudah itu Imam Shafi'i terus fatwa orang Islam kelar tuku Al-Fat kalau tuku kairi tua itu haram orang Islam kalau tidak ada hati kalau tidak ada haram tapi kalau tidak sali kalau tidak ada itu 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 ada hati karena aku ada hati itu haram mengutang-utang kira-kira-kira tapi rosa niru kalau niru mengganti utang-utang malah mereka waw al-Islam ya'lu walah yuklah kemudian ini terus Mams Shafi'i fatwaan ini berubah berubah drastis songkau pengagum kemiskinan terus songkau pengagum kemiskinan ngantos mengkritik terus ini cerita-cerita istiah terus dimulai termasuk oleh Abdul Hassan termasuk Mursid yang mewah sampai anak-anak kiai mewah ini ada ilmu ini ada ilmu ini ada ilmu aku yang angsal asal itu alas aku sering matur dengan Guz Yassin aku termasuk mati-matian jadi Wakil Guz Yassin jadi Wakil Gubernur aku mati-matian kepingin Wakil Gubernur ben keren aku tapi ngurangi dosa sampai anak-anak wong-wong yang rasolat muliani yang pabrik suke wong-islam anak-anak buah yang takh buruk yang ratau sholat majikan berarti ada syau katu dhalim ala sholat yang dhalim menguasai yang sholat pabrik-pabrik kadang sholat mimpin uang sholat kadang kita hajit barang duha buruk duha majikan terus 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 kan uang mamang duha masih duha tapi baru kayak bangun keresan Gus Yassin wakil gubernur itu kan majikan itu dibawah Gus Yassin artinya wong-sing rasolat sholat itu secara struktural kenegaraan dibawah wong-sing sholat jadi ini urusan fakta jadi kita harus mengawal Indonesia itu juga secara fakta jadi wani ditapak pangiran mimpin wong-shole sholat wong-ras sholat sampai wani mimpin secara kenegaraan maupun secara mate mate nah hal-hal seperti ini itu yang awal kita kita sebagai ahlu ilmi ini ini rata-rata nabi itu bujun ayu rata-rata gaya-gaya yang itu rata wong-ayu untuk rasolat itu rata ribet misalnya rata rata saya kalau malah seneng rapati saya ke sana cepat kalau kalau mandi kalau ini sungkan tidak ada buit-buit kalah tua terus kalau terus akan kalau tidak ada kitab kata tentang madab sadili kita madab kodiri wawu torek ipun kehalwani kodiri kalau banyak kitab nahul kodiri mulai di karang tiang sing tenanan torek sampai di karang tiang sing rapati torek karena karangan itu benten kalian pengamal kalau pengamal itu kan milih satu jalur kalau karangan itu tidak meskipun tidak cocok ya mau tidak mau secara ilmiah harus ngaku misalipun kalau beri sekian contoh nabi isa dan nabi yahya itu dua nabi yang segenerasi nabi yahya ini senang kancangan soleh soleh kenapa kamu kancangan soleh jawabnya kancangan soleh itu kepena ketularan soleh nabi isa ketika ditanya 5 5 anak atau bibun sudah wil marad jadi nabi kiai dokter yang dokter nambah ini orang lorok sehingga kita meskipun milih salah satu man hat itu tetap ngakoni madame yang lain kalau ada kitab saya abdu'al hadda itu kuat termasuk kitab putbiya namanya tas fitul fuad saya abdu'al hadda itu masyur kalau ada tamu kita kok kiaimu tahu nangis hatinya atas berarti hatinya tapi Abu Hasan Asyad ini wali kiaimu bisa nangis sukur berarti kiaimu nangis sukur tapi kiaimu nangis berarti atas hatinya nangis sampai ini sudah sadili sudah kiaimu nangis nangis cuma masalahnya masalah kredit masalah pengeran nangis berkara jatuh tempat berkara untuk utangan itu masalah nah ini hubungannya dengan apa supa nangis apa nah kemudian madame madame sadili diantara beton diantaran selain keluarga besar halwani mantu bahmad meriki itu keirozak kalau sering diceritain bahamun keirozak jujur bahamahfud termas bahamahfud ini kanca ini kanca ini semiguru ini bahdelher ini bahdelher roli kurtaun di mekkah itu nyaman itu bantuan bahamahfud bahamahfud itu alim-alim itu yang jawa yang mengguni ilmu di mekkah nangis itu bahamahfud atur musih di mekkah atur masih guru ini bahbedawi guru ini pun bahashim guru ini pun katalah bahamahfud itu ada anak lanang di ditipakan bahamunawir namanya muhammad itu itu wangsel di Indonesia terus berbeda 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 putra di harir antara murid bahamahfud singalim itu bahashim bahad katalah dan itu terus membawa ilmu usul fakta unggih pahamahfud harus ada ilmu usul fakat ilmu usul fakat itu ilmu yang untung dengan sedang potongan sama ini itu usul fakat tapi tidak 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 misalnya sampai dgn itu yang orang 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 enggak tahu sholat wihdir ini cara orang-orang sholah yang ronde-ronde ekstremis ekstremis itu teroris itu keras ini cara ilmu sulfoknya itu ada taro kal haro ada taro kalmuharoma sampai nak turuh itu artinya kan ada dugem, ada zino, orang maling jadi turuh itu keren jadi ada darah ini tinggal tahajud tapi darah ini tinggal zino, tinggal maling, tinggal tempat-tempat maksia jadi ini pertanyaan malekat itu jenis yang biar karena ini saya sudah direncana sampai mulai ngusul jadi orang malekat tapi orang malekat yang papan atas orang malekat awam lah karena malekat itu macam-macam orang malekat yang kita itu kalah kelas jauh seperti Jibril, Mikael orang malek, Israel, mesti kalah ampun, tenang ini pun membuatkan ke aturan tapi tak cerita ini malekat Israel yang ke aturan tapi api itu macam itu pertama Allah ngersak ngambil menuso ini aku mutus malekat Jibril Jibril jupuk bumi dari berbagai daerah aku ke PNGW menuso setelah datang misalnya ke Magelang mau ngambil bumi bumi ini kan entah berapa kecilpun yang diambil tetap dia itu yasinu yasinu itu jadi cacat ma'udhu billahi ningka antashinani tashinani itu saya nggak mau diri saya luka karena kamu ambil yucarora ini sambil utoh masuk dicutat sedikit tetap jadi elek kan selain sederungnya serotu elek maksudnya kan tambah parah maksudnya nasing ayu jadi elek nasing elek tambah parah akhirnya malekat Jibril terbang malek bumi itu minta perlindungan kepada engkau maka saya takut karena pakai nama engkau bumi itu minta perlindungan kepada engkau ya saya harus nggak berani dan Allah membenarkan Jibril akhirnya Mika'el dikongkong sama awzubillahiminka antashinani warang Siti Keng kan Israel jadi menuso itu utang jasa ke Israel sampai jadi menuso ini utang jasa ke Israel ini kapan-kapan nak jubok mirati saya naik mpanyendek ini yang berjasa Israel Mika'el sama gagal kayak Jibril warang Israel dikongkong jubok bumi nya yang mau nih awzubillahiminka antashinani bahwa macamnya tak sinani bahwa tusinani gak penting lah orang-orang sabang boleh ini kamus sana yasinu muta'adibi nafsi hobo sing asana yusinu muta'adibi uirik eh serauh samikir sampaian keliru untuk berkat 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 mudoa serauh samikir gak penting ketika semuanya awzubillah antashinani itu jawabnya malekat Israel wa'awzubillah ayak murawawun dan saya istiadah daripada dengan kekuatan Allah juga Allah perintah kemudian gak kasih jadi gimana akul wa'awzubillah dikongkong pengheran kak amenorah kasih lo serauh urusan terus dijubok terus dijubok dilaporo pengheran terus jadi materi manusia jadi ini dijubok bumi ini kan jadi materi manusia malekat Sinten Israel Israel Jibril terlalu halus gak mentolo ini ngelukai bumi Mika'el terlalu Israel terlalu ini jenian sering matiha'i ini jenian sering matiha'i jenian sering matiha'i jenian matiha'i Jibril Mika'el termasuk Israel kalau ini Israel kok di fatiha'i kalau nanti tangkut bapak Israel kok di fatiha'i benak jabut orang pelang-pelang itu benrodok di etika lah kira-kira gitu jeniannya di fatiha'i terus kan yusungkan benrodok di etika lah kira-kira nah malekat yang kita ingin supaya ngaji usul pekih itu malekat awamul malekat dan itu mungkin ada ulama'atob ini cerita lagi mbah ini cerita torekos adiliya ada ulama'atob itu kan mulang malekat ulang lagi awamul malekat makanya ngendikan imam purtubi yang ngendikan Allah itu punya kebijakan mau bikin manusia itu malekat protes protes itu artinya kan ya Allah yang bener saja masa manusia engkau jadikan olifah nanti potensinya itu merusak bumi dan mengalirkan daerah itu ngimam purtubi ngendikan itu awamul malekat itu malekat kebanyakan karena jibril gak mungkin tidak punya etika seperti itu mikail gak mungkin israel gak mungkin karena malekat papanatas ini malekat malekat ini malekat malekat yang gak akan komplain sama Allah tapi ini awamul awamul malaika ini bisa kamu komplain sama makaumnya maksudnya ini bisa kamu komplain termasuk mereka gak terima ketika Allah muci-muci manusia manusia itu hebat terima kasih seperti itu ketika Allah muci-muci itu Allah muci-muci malekat protes hebatnya apa manusia terus dari Allah dia hebat manusia itu kenapa keiman dari aku itu wajar manusia itu raro yang ini aku nanti nangis padahal itu raro dia raro keiman itu tetap karena aku lalu ngomong goblok itu pedih kadang-kadang kita dipuji bergoblo begini jadi aku lalu kadang jadi pinter itu kadang-kadang itu ketur keturnya itu keturnya itu setelah itu setelah itu keturnya kadang-kadang keturnya tapi jadi orang goblok itu buatan kurun itu enak orang goblok itu enak tapi diantara kelebihan manusia mereka sisi gak tahunya itu ini hadis Bukhari apa mereka melihat saya kok nganti iman kalau tidak melihat bagaimana kalau melihat saya orang god ini orang goblok jadi orang-orang yang langsung dia ditambah orang tidak memahami salat subuh tidak miliki orang-orang yang mengatakan untuk semua orang tidak memahami sesuatu mengiraan karena tidak memahami orang suaranya orang tahu orang dahulu sampai kepingin berkat itu kan wajar getok getok rambayar kan seneng lah itu kan sampai midadari itu kan yura roh tapi kepingin akhirnya tidak tahu itu bagian dari kelebihan, malah ini Rasulullah SAW ini orang yang luar biasa, kalau maji sohabat ya sundu langit, tapi Nabi nanti ngentikan, tapi saya rindu sama ikhwani saya rindu sama ikhwani, bukan dibasakan ashabi, tapi ikhwani sohabat tanya, bukankah kita ini ikhwanaka ya Rasulullah, tidak ikhwaniku alladzina yukminu Nabi wa lam ya rohni sing darani kancaku, iman aku padahal gak roh tapi iman aku wajar, tak ulang lalu aku langsung, ini orang-orang bilang, orang raroh aku nak moco selawat, jangan nangis halukiam ya nangis padahal raroh justru itu tok nak roh iman, lu kan agak itu gali, ngurah roh kok iman, maka pertahankanlah ketidaktahuan kita karena kadang-kadang itu jadi kadang-kadang Nabi ngentikan tu ba liman ro'ani wa ama nabi tapi kadang ngentikan tu ba liman ama nabi wa lam ya rohni tu wa firwatin sab amarrot kita dipuji Nabi itu sampai tujuh kali tu ba liman ama nabi wa lam ya rohni sampai mati khai badal her sampai mati khai ulo itu keren mati khai badal orang raroh kok mati khai mati khai ulo kan wajar ujik urip, ujik kena di kongkon lah kena di kongkon Terima kasih telah menonton